Tim Reskrim Polsek Pamulihan berhasil meringkus pelaku pembacokan yang terjadi di salah satu kawasan pabrik di Kecamatan Pamulihan Kabupaten Sumedang. Ironisnya, pelaku pembacokan tersebut merupakan kerabat korban. SD, pelaku pembacokan yang berhasil diringkus tim Reskrim Polsek Pamulihan Sumedang Jumat pagi. Tanpa perlawanan SD diringkus dikediamannya di kawasan Haur Ngombong Pamulihan Kabupaten Sumedang. SD diringkus oleh polisi setelah melakukan pembacokan terhadap korban atas nama Sehpul Hamdani hingga terkapar di depan salah satu pabrik di kawasan Pamulihan. Di hadapan penyidik kepolisian pelaku mengaku sebagai teman korban. Pelaku membacok korban setelah sempat terlibat cekcok saat dalam keadaan mabuk. Teman-teman yang mabuk. Menurut pihak kepolisian, pelaku merupakan residivis yang kerap meresahkan warga. Pelaku diringkus kurang dari 24 jam pasca pembacokan. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijerat dengan pasal 351 ayat 2 tentang penganyayaan yang mengakibatkan luka berat dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Setelah sekali kita posik pemulihan telah melakukan penangkapan terkait dugaan tindak pidana penganyayaan yang mengakibatkan korban luka berat. Benar bahwa tersangka ini residivis trapeki. Diterapkan pasal 351 ayat 2 hukuman ancamannya 5 tahun.